Pada pembahasan kali ini, soalnya akan sedikit kita ralat. Titik P di sini, kita ganti menjadi titik T. Terdapat suatu lingkaran, titik pusatnya adalah O, dengan T berada di luar lingkaran. Dari titik T, dapat kita tarik dua garis singgung. Garis singgung pertama adalah TA, dan garis singgung kedua adalah TB. Ingat bahwa garis singgung selalu tegak lurus dengan jari-jari. Diketahui sudut ATB 90 derajat, artinya sudut siku-siku. Besarnya sudut O, dapat kita cari dengan cara sudut dalam suatu bangun adalah 360 derajat. Dikurangi sudut A, dikurangi sudut B, dikurangi sudut T. Sama dengan 360 derajat, dikurangi 90 derajat, dikurangi 90 derajat. Besar sudut O adalah 90 derajat. Artinya, O juga merupakan sudut siku-siku. Panjang sisi OA sama dengan panjang sisi OB. Yaitu, jari-jari lingkaran R. Garis TB tegak lurus dengan OB, dan garis AO tegak lurus dengan OB. Sehingga, panjang garis TA sama dengan panjang garis OB, yaitu R. Demikian pula, panjang garis TB sama dengan panjang garis AO, yaitu R. Kita perhatikan bahwa pada bangun ATBO, setiap sudutnya siku-siku, dan panjang sisinya sama. Sehingga, bangun ATBO adalah persegi terbukti. Sekian, sampai jumpa di pembahasan berikutnya.